Keputusan itu pun harus diterima keluarga dan khususnya anak-anak Verdi Sambo. Putri pertama Verdi Sambo, Trisha Enggulika, mencurahkan hatinya di saat keputusan itu ada di depan mata. Ia merasa jika karena kasus pembunuhan ini, ayahnya sudah mulai ditinggalkan. Tak hanya itu, dari unggahan Trisha juga seperti ingin memperlihatkan kalau ayahnya mulai tak ditengok selama di penjara. Curhatan itu ia bagikan bersamaan dengan potret dirinya bersama sang ayah di depan kaca. Dilansir dari tribunmedan.com, pada unggahan tersebut Trisha juga mengungkapkan rasa rindunya pada sang ayah. Wanita yang baru lulus dari fakultas kedokteran itu sebelumnya juga sempat menyindir komentar pedas netizen soal vonis mati yang diterima Verdi Sambo. Sebelumnya selain Verdi Sambo, banding yang diajukan terdakwa lain seperti Putri Chandrawati, Kuatma Aruf, Riki Risal juga ditolak hakim. Sebelumnya, Verdi Sambo mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofrian Sayosua Kota Barat atau Brigadir C. Di mana Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis mati bagi Verdi Sambo. Sementara Putri Chandrawati, 20 tahun penjara, Riki Risal, 13 tahun penjara, dan Kuatma Aruf, 15 tahun penjara. Sedangkan Richard Eliasor alias Baradae menjadi satu-satunya terdakwa yang tidak mengajukan banding. Ia difonis jauh lebih ringan dari tuntutan caksa penuntut umum yakni hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!